Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah berikan apa yang kita inginkan, Allah kabulkan Dan itu telah sana, itu tercapai, kadang kita lupa Dan kita merasa menganggap bahwa ini adalah hasil jeriquayah Kalau ini yang ada dalam pikiran kita teman-teman Maka apa bedanya kita dengan korun? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang sudah Allah azam karena kesembungannya? Kalau ini yang ada dalam pikiran maka kita, maka yuk kita betulkan Karena sejatinya ketika kita mampu mencapai apa yang kita inginkan Itu Allah yang mahebat yang menampilkan itu terjadi Sebagaimana sebuah pepatah mengatakan Man perposes, God is perposes Manusia berencana, Allah juga yang menentukan Betapa banyak, kita sudah berencana yang begitu sempurna Tapi ternyata tidak bisa kita gampang Kita sudah merencanakan, misalkan menikah di usia muda Atau di usia 21 Tapi ternyata Allah tidak menakdirkan itu di usia tersebut Tapi di usia yang 10 tahun kemudian, 31 misalkan Atau kita berencana pengen lulus kuliah di usia 27 Tapi ternyata bukannya kita kuliah Tapi justru kita susah sekali mendapatkan pekerjaan Banyak hal yang kita inginkan, tapi itu tidak terjadi Meskipun banyak hal yang kita inginkan, itu terjadi Namun terkadang kita lupa Kalau orang menjawab bilang, kita lali Bahwa sejatinya itu tuh Allah yang menakdirkan Sebagaimana hari ini? Kemana waktu pemilihan presiden? 0-1, 0-2, dan 3 Semuanya berusaha dengan baik Semuanya merasa, uh saya pantas Saya akan menang, dan seterusnya Tapi lihat apa yang Allah menakdirkan Tidak semuanya Bayangkan kalau semuanya jadi presiden Bisa carut maru Indonesia Maka Allah pilihkan satu Dan yang duanya harus mengalah Meskipun di Apa namanya Dilingkupi dengan banyak sekali Yang namanya kecurangan Terjadi Berita begitu bergulir Dengan membuat Yang menyimak itu Sekarang aduh ini mah permainan Dan seterusnya Tapi ya begitulah Allah juga menunjukkan sesuatu yang Terkadang kita tidak ingin lihat Terkadang kita tidak inginkan Tapi Allah Allah jadikan itu Terjadi Nah teman-teman Kita sebagai manusia Terutama kita sebagai seorang muslim Maka kita harus senantiasa Menghadirkan Allah dalam setiap Di hidup kita Kita hari ini Bisa bernapas Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Itu yang disampaikan oleh saya Kita hari ini Masih bisa pergi bekerja Mencari Maisha atau Rizki Bersyukur Kenapa? Karena Allah masih memberikan kita Usia Kita hari ini Mungkin Belum mendapatkan Jodoh yang sedang kita cari Tetap bersyukur Tetap bersyukur Kenapa? Karena Allah Mungkin sedang menyiapkan Orang yang lebih pantas Untuk diri kita Buat para jemlowan Jemlowati Perlu Kita perlu Bersabar ketika kita Sudah berusaha Tapi jangan sampai Terlena Kenapa? Karena kalau terlena Kita justru malah Tidak move on Tidak bergerak Tidak menuju Tujuan yang Sudah ditargetkan Ya contohnya saya Saya Berencana Nikah di usia 25 Tapi ternyata Allah takdirkan Di usia berapa? 32 Dan Sekali lagi Men Proposes Gadis Poses Manusia Berencana Allah juga punya Rencana Allah menentukan Tapi setidaknya Ketika kita punya Rencana Allah akan memberikan Kemudahan Dan Allah Perfirman dalam Diskusi Ini Indah Dan Aku ini Sesuai dengan Perasaan Kambak Jadi Teman-teman Berusaha Dan berhusnuzan Kepada Allah Setiap Apa yang kita inginkan Allah kabulkan Karena ketika kita Berpikir demikian Maka insya Allah Itu yang terjadi Kita pengen nikah Kita pengen Kaya Kita pengen punya rumah Kita pengen punya mobil Berhusnuzan Kepada Allah Maka Allah akan Menjadikan itu Beradil Jadikan apa yang Kita pikirkan Itu ada Tapi syaratnya apa Yakin kepada Allah Karena kita Kalau sudah Allah Yakin Kalau yakin Kepada Allah Maka Apa pun yang Yang kita Minta Allah Kebulkan Sebagaimana Yang hari ini Saya dengar dari Guru saya Sadrini Bagaimana Seorang Seorang Siapa namanya itu Dunun Seorang Manusia Yang ia yakin Mampu Mengat Mampu Membuat Allah Iba kepadanya Atau Berpintaannya itu Dikabulkan Ketika Ustaz Deni Ustaz Deni Ini berkisah Tentang Dunun Kalau tidak salah Bagaimana Ia meminta Agar Matahari Itu tidak Terbenam Ketika Mereka berperan Dan orang Yang terkuat Di Kampung Alihak Yang mana Kampung itu Ditakuti Begitu Menyeramkan Bengis Orangnya Kuat-kuat Kekuatannya Dahsyat Dan Susah untuk Dikalahkan Tapi dengan Keyakinan Oleh Denun ini Maka Ia Sampai Mau berperang Dengan Pasukan Yang ada Saratnya Tiga Masya Allah Tadi saya dengarkan Saratnya Tiga Apa Yang pertama Saratnya Dia Tidak 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 Sedang Dia Tidak Sedang Memiliki Unta yang Yang hamil Yang bunting Katanya Pertama Dia tidak Sedang memiliki Unta yang bunting Karena kalau Dia punya itu Perangnya pasti akan Mikirin itu Unta bunting Yang kedua Dia tidak Sedang memiliki Istri yang hamil Yang Kalau dia memiliki Istri yang hamil Ketika berperang Pasti akan memiliki Aduh Istri saya Jangan Jangan Melahirkan Dan Yang Ketiga Adalah Dia Senantiasa Yakin Kalau tidak Salah Dia senantiasa Meyakini Apa yang Yang Menjadi Oh Dia belum Menikah Maaf Dia belum Menikah Jadi ada Tiga Pertama Dia Tidak memiliki Unta yang bunting Kedua Istri yang hamil Kedua Masih bujangan Belum Menikah Artinya Dengan Kondisi ini Dia tidak Memikirkan Apa-apa Selain Syahid Selain Berperang Sehingga Dengan Tiga Kategori Pasukan Ini Genum Ini Akhirnya Dia bisa Mengalahkan Dan Ketika Berperang Menjelang Hari Di hari Jumat Berperang Dan Ada Keyakinan Bahwa Gak boleh Berperang Di hari Sabtu Sehingga Ketika Matahari Menjak Mau Terbenam Maksudnya Mau terbenam Dia akan Maka Minta Ya Allah Dengan Kekuasan Mengucapkan Kepada Matahari Wahai Matahari Kau adalah Mahluk Allah Maka Jangan Engkau Terbenam Sebelum Kami Mengalahkan Masuk kami Bayangkan Sehingga Dengan Keyakinan Itu Allah Kabulkan Tidak Pernah Yang namanya Matahari Diam Untuk Terbenam Selain itu Yang berdoa Kepada Allah Agar Matahari Tidak Terbenam Dia Bertahan Agar Ia masih Hari Jumat Karena Pergantian Hari Di Mat Islam Ini adalah Ketika Masuk Maghrib Ia sudah Berganti Hari Dan Ketika Jika Matahari Terbenam Maka Itu Menjadi Satu Dan Itulah Hari Yang Tidak Dilarang Untuk Berperang Sehingga Itulah Yang Menyebabkan Dunun Ini Meminta Agar Matahari Tidak Duru Terbenam Sampai Kemenangan Allah Berikan Kepada Denun Dan Pasukannya Nah Teman-teman Kembali Kepada Tema Kita Hari Ini Bahwa Bukan Kita Yang Buat Tapi Allah Yang Mahemat Segala Sesuatu Yang Kita Mampu Dapatkan Sejatinya Kan Allah Yang Mengabulkan Setiap Apa Yang Kita Mudah Mudah Kita Semua Tidak Terpesona Dengan Rizki Dengan Kekuatan Dengan Gol Dengan Capaian Yang Allah Berikan Kepada Kita Tetapi Justru Kita Semakin Yakin Semakin Cinta Semakin Bahagia Dengan Allah Semakin Dekat Dengan Allah Karena Sejatinya Allah Berikan Cinta Kepada Kita Sehingga Apa Yang Kita Inginkan Allah Kampurkan Mudah Mudah Itu Yang Hadid Dalam Kita Dan Mudah Mudah Anak Keturan Kita Juga Allah Berikan Pemikiran Yang Sama Barak Allah Salam Merah Putih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemikiran 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 Pemikiran